Intro Setahun berjalan Yayasan karya bakti Esra Soru terus beroperasi dalam kegiatan sosial dan keagamaan Sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan Program penginjilan melalui media terus dilakukan dengan memproduksi konten-konten rohani Berupa acara Esra Soru menjawab atau program tanya-jawab seputar iman Kristen Dan mendukung pembuatan film suatu hari nanti Bekerja sama dengan Pijar TV Jakarta dan Tim Aksi-aksi sosial juga terus berlangsung Berupa pemberian bantuan logistik, dana pendidikan, biaya kesehatan, dan dana pembangunan Yayasan KB juga mulai merintis sebuah program percepatan keaksanaan pada anak Melalui program mobil pintar sebagai upaya membangun kemampuan membaca anak usia dini Dan sekolah dasar yang diimbangi dengan pengajaran nilai-nilai kristiani pada anak Kami berkomitmen untuk terus memberikan layanan terbaik dan bertanggung jawab Sebagai bentuk syukur kami kepada Tuhan Dan pertanggung jawaban kami atas kepercayaan dari semua simpatisan Dan donatur setia yang mendukung pelayanan ini melalui doa dan dana Jika saudara ingin mendukung pelayanan kami Saudara dapat berdonasi melalui rekening yang tersedia Atau menghubungi kami melalui nomor berikut ini Doakanlah kami dan mari melayani Tuhan bersama Tuhan Yesus memberkati Salam Pak Isra Mohon penjelasan tentang hukum Taurat terhadap pernikahan Ruth dengan Boas Apakah itu adalah sebuah bentuk pelanggaran? Karena sejak lama sebelumnya orang-orang Ibrani dilarang mengambil istri di luar bangsa Israel Lalu bagaimana perbedaannya dengan kasus Salomo yang juga memperistri orang-orang di luar bangsa Israel? Ruth diberkati dan bahkan menjadi moyang dari Raja Daud sampai kepada Kristus Tetapi Salomo justru yang melakukan hal yang sama semakin terpuruk Dengan jatuh ke dalam dosa penyembahan berhala dan membuat ala murka Mohon penjelasannya Pak Isra Ya memang ada larangan di dalam Alkitab Dan dalam banyak ayat orang Israel itu dilarang untuk kawin dengan bangsa lain Mereka dilarang mengambil perempuan-perempuan bangsa lain untuk anak-anak laki-laki mereka Atau menyerahkan anak perempuan mereka untuk laki-laki dari bangsa lain Nah Tuhan sangat mengecam itu Pertanyaannya mengapa sampai Boas bisa kawin dengan Ruth? Padahal Ruth itu bukan orang Israel Ruth itu jelas dari bangsa lain yaitu bangsa Moab Lalu mengapa Salomo yang juga mengambil istri dari bangsa lain Justru dipersalahkan dan dianggap sebagai orang berdosa Pertama-tama tentang Salomo Salomo itu salahnya itu bukan hanya mengambil perempuan bangsa lain untuk dikawin Tapi dia itu mengambil perempuan-perempuan lain yang adalah penyembah-penyembah berhala Selain itu dia juga kompromi dengan mereka Dengan membangun kuil-kuil penyembahan berhala untuk dewa-dewa dari istri-istrinya itu Selain juga dia berpoligami dengan istri yang begitu banyak Gundik yang begitu banyak sampai seribu orang Jadi disitulah letak kesalahan dari Salomo Jadi bukan hanya soal kawin dengan bangsa lain Tapi ada kompromi dengan penyembahan berhala Itu membuat dosa Salomo sangat-sangat besar Lalu bagaimana dengan Ruth dan Boas? Perlu kita sadari bahwa Sebenarnya larangan untuk jangan menikah dengan bangsa lain Itu bukan atas dasar sentimen rasisme Atau sentimen kepada bangsa lain Bukan Sebenarnya persoalan bukan persoalan ras Bukan persoalan kebangsaan Tapi persoalan agama Persoalan rohani Tuhan larang demikian karena Tuhan tahu Israel itu adalah satu bangsa yang sangat rawan dengan penyembahan berhala Kita lihat bagaimana peristiwa di dalam kitab keluaran Kitab ulangan Juga di dalam kitab hakim-hakim Bagaimana mereka selalu terseret dalam penyembahan berhala Dewa-dewa bangsa-bangsa lain Mereka sudah punya Tuhan sendiri yakni Yahweh Tapi mereka selalu terdorong dan gampang sekali terbujuk Untuk menyembah dewa-dewa bangsa-bangsa lain Seperti Baal, Milkom, Asitoret dan dewa-dewa yang lain Itulah sebabnya Tuhan melarang mereka jangan kawin dengan bangsa lain Karena yang akan terjadi adalah bukan kalian yang akan membawa bangsa lain itu percaya kepada Yahweh Tapi kalian sendiri yang akhirnya ikut pasangan-pasanganmu itu Sehingga kamu jatuh dalam penyembahan berhala Jadi itulah tujuan Tuhan melarang Nah jadi bukan soal bangsa Nah sekarang bagaimana dengan Ruth Ruth ini kan menantunya Naomi Lalu karena Elimelech, Naomi, Kilion Maklon anaknya itu pergi ke Moab Moab itu sekarang ada di Jordania Mereka pergi ke sana lalu Elimelech, Kilion Maklon mati Nah sebenarnya Kilion Maklon telah berbuat salah Dengan mengambil istri perempuan Moab Yaitu Orpah dan Ruth Tapi ketika Elimelech, Kilion Maklon sudah mati Dan Naomi mau pulang Orpah perempuan Ruth itu kembali ke keluarganya Tapi beda dengan Ruth Ruth bilang kepada Naomi Bangsamu, bangsaku, Tuhanmu, Allahmu adalah Allahku Dimana kamu tidur, aku tidur, dimana kamu pergi, aku akan pergi Tapi yang penting adalah dia bilang Bangsamu, bangsaku, Allahmu, Allahku Itu berarti bahwa Ruth telah menjadi orang percaya Entah kapan dia percaya, kita tidak tahu Tapi jelas Ruth telah menyatakan imannya Bahwa dia mempercaya Allahnya Naomi Berarti dia percaya Allah Yahweh Dan atas dasar itulah dia pulang ikut mertuanya Ke Bethlehem, ke tanah Israel Berarti Ruth sekarang sudah jadi orang percaya Biarpun dia bangsamuab Dan karena itulah dia akhirnya bertemu dengan Boaz Dan menikah dengan Boaz Sehingga pada waktu Boaz menikahi Ruth Boaz tidak sedang menikahi seorang perempuan kafir Atau perempuan penyembah berhala Dia mengawini seorang perempuan yang seiman Dengan dia Jadi sebenarnya mengawini bangsa lain juga tidak apa-apa Asal seiman Sama-sama percaya kepada Yahweh Nah karena itulah Tidak pernah disalahkan oleh Alkitab Atau oleh Tuhan sendiri Atau nabi manapun Soal perkawinan Ruth dan Boaz Karena sama-sama orang beriman Sama-sama orang yang percaya kepada Yahweh Itu beda dengan Salomo kan Karena istri-istri Salomo itu tidak percaya kepada Yahweh Dan larangan-larangan itu diberikan Untuk mencegah mereka jatuh dalam penyembahan berhala Jadi itulah yang membedakannya Shalom Salam damai sejahtera Dengan sukacita kami informasikan kembali Ngobras Goes to Israel Ngobrol Alkitab Santai Bible Study on the Spot Langsung di tempat-tempat bersejarah Sesuai yang tertulis di dalam Alkitab Masih bersama dengan pembimbing rohani kita Bapak Pendeta Esra Soru Dan Bapak Yosuayan Kali ini paket komplit Kita akan menuju tiga negara Israel, Mesir, dan Jordania secara langsung Kami mengundang Bapak Ibu Saudara Yang haus dan rindu menggali kebenaran firman Tuhan Baik dari sisi sejarah Hermeniutik penapsiran Alkitab Dan pengertian-pengertian rohani di dalamnya Segera daftarkan diri Anda Serta keluarga untuk jadwal perjalanan Tanggal 23 Oktober Sampai 4 November 2023 Atau bisa bertanya secara langsung Dengan Kairostur Di nomor 087-888-00-9854 Pastikan Anda diberkati Dengan pengenalan akan Tuhan Lebih lagi melalui perjalanan rohani ini Ha'venus shalom alehim Ku bawa berita sejahtera Yuk yang pengen ke Yerusalem Kita jalan bareng Pak Ezra Pastikan booking seat Anda Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.